Jalur kereta api lintas Bogor-Padalarang sudah menapak di tanah Jawa Barat sejak 140 tahun yang lalu. Namun nasibnya sampai kini memprihatinkan. Jalur kereta api Bogor-Padalarang merupakan jalur kereta api tertua di Jawa Barat yang dibangun oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda yaitu Stad Spurwagon pada tahun 1882 hingga tahun 1884 silap. Jalur ini dalam sejarah pembangunannya menjadi jalur kereta api ketiga yang dibangun oleh Stad Spurwagon. Hingga pada tanggal 17 Mei tahun 1884, Bogor-Padalarang telah tersambung dengan kereta api. Sempat hidup dan mati suri, jalur kereta apinya memiliki pemandangan alam indah dengan trek menikung dan menanjak serta menurun sampai saat ini belum menembus sampai stasiun Padalarang. Dari panjang jalur 107 km, jalur kereta api Bogor-Padalarang baru terhubung sejauh 91 km. Sesuai grafik perjalanan kereta api per 1 Juni tahun 2023, rute 91 km tersebut dilayani oleh dua kereta api yang saling terkoneksi di stasiun Sukabumi. Kedua kereta itu adalah kereta api Pangrango, Relasi Bogor-Sukabumi, dan kereta api Siliwangi-Sukabumi-Cipatat. Saya bersama Kang Oyan dan Kang Ipung ingin melihat keadaan jalur kereta api petak stasiun Tagokapu ke stasiun Cipatat. Masuk, yuk! selamat menikmati 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 belakang kanan ya Oh iya itu ada jembatannya itu Wah ketutup ini lagi tuh pernah ilo sini ya jadi hutan bisa lewat aja aku turun aja ya turun aja aku masuk-masuk hutan ini ini jalur keretapi di sini ya masih ada nih realnya cuma ketutup saya coba terobos loyan sudah di depan takut susah jadi bisa turun aja bener-bener sudah rimbun kawan nggak mungkin dilalui oleh kereta tapi nih rimbun seperti ini waduh tutup rapet untuk keadaan stasiun Tago Kapu masih sama ya tidak ada perubahan makanya tadi walaupun saya dari sana tidak di video kan karena tidak ada perubahan sama sekali kita ingin melihat jalurnya saja sampai ke stasiun Cipatatangga semoga saja bisa kita lewati ini jalurnya yang keadaannya sudah semakin memprihatinkan nih mungkin jika dibiarkan seperti ini lama-kelamaan ini akan hilang ini sudah tidak ada bekas bekasnya nah ikut ya sudah tunggu teman kita Kang Lipung apakah dia bisa melewati rintangan ini wah motornya bawa aman bisa oke bisa nggak Kang kalau nggak bisa aku jalan aja takutnya kagok udah siap kita lanjut nih kilometer berapa kalau bisa biar aku jalan dulu kan kan nggak nggak bisa nggak ini mah bener-bener berusukan parah ini lebih dari yang jalur Cijulang ini ya timbun banget Hai ngomong-ngomong aku nggak masuk nggak udah sampai agak ini aja aku naiknya ini masuk jika pantasan berat nggak jalan bannya didorong-dorong keseret nah kan enteng sop jalan dulu lah biar ada yang ada lengangan aja bisa itu ya baik kita lanjut bisa-bisa udah ini makin rimbun seperti ini kalau udah bukan seperti jalur kereta ya ini awas kang amblas enggak di udah tahu tadi ini kita bersusah payah nih untuk lihat keadaan jalur ini nyata keadaannya semakin memprihatinkan seperti ini siap amat ada apa-apa jalan aja dulu lah biar yang agak ini serius tapi itu kayaknya longsor deh yang itu tadi ya soalnya kalian ikan pinggirannya masih ada tanahnya tadi mah nggak ada oke kita lanjut jadi hutan belantara oh ini cerukan ya iya jadi kiri kanan tersinggirnya bikin parah ya bener-bener rapet begini nekat nih motor aja udah pernah lewat sini biar tanya nih di kiri kita nih oh ini kemarin ini harus nyebrang rel kayak gini tapi Iya disininya nih bagus sih sananya mah lowong jadi Oh di sini nih kalau ini sebelah sini ada rel gongsol nih berarti berkelok lihat seperti ini jalurnya ini di kiri dan kanan ini tebing ini berupa cerukan seperti ini tadi kita dari arah sana ya Padalarang atau Tagokapuh Starson Tagokapuh teman kita ini berdua sedang berusaha menembus rintangan yang ada di depan sana ya 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 ya